Ikatan Keluarga Asal Sumba di Kota dan Kabupaten Sorong Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para undangan yang saya hormati Sebelum saya menyampaikan sambutan, perlu saya menjelaskan Tentang Sumba itu yang bagaimana Mungkin Bapak, Ibu melihat ada orang Sumba di sini tapi belum pernah sampai di Sumba Sumba dikenal sebagai pulau cendana Dikenal juga dengan pulau sandalwood Dikenal juga sebagai tanah merapu Kenapa mendapat gelar banyak sekali Disebut pulau cendana Sejarah membuktikan bahwa pulau Sumba adalah sumber daripada pohon cendana pada saat itu Dimana para penjajah mengambil hasil kekayaan dari Sumba yaitu kayu cendana sampai saat ini tinggal kenangan Tetapi nama cendana tetap dikenalkan Yang kedua disebut pulau sandalwood Yang kedua disebut pulau sandalwood Yang terkenal disana adalah kudanya Dimana kuda Dipakai sebagai alat transportasi orang Sumba pada zaman itu Kuda dipakai sebagai alat olahraga sampai saat ini Yaitu pasolak Dimana putra-putra Sumba Melakukan olahraga ketangkasa di atas kuda Melalui yang para lembing Atau tombak Yang saat ini sedang berlangsung di Sumba Dalam rangka menyambut Nyalek Atau kita kenal istilah cacing laut Yang berikut disebut tanah merapu Karena dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Sumba mempunyai agama asli yaitu merapu Yang percaya kepada nenek libur Terima kasih telah menonton